Yasir Nenema masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo. Ia menyebut hubungan keduanya yang baik-baik saja. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri saat menghadiri acara penyerahan bendera duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala gubernur yang digelar hari ini di Balai Samudera Jakarta, Saudara. Dalam pidato kuncinya di acara tersebut Megawati menyinggung mengenai isu yang menyinggung dirinya dengan Jokowi Dodo. Lantas ia menyebut bahwa hubungan dirinya dengan Jokowi Dodo baik-baik saja. Megawati menduga isu tersebut muncul akibat pernyataannya yang tidak setuju mengenai perpanjangan tiga periode. Katanya saya tidak ini sama Presiden. Dodo enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Loh saya mah Presiden ya baik-baik saja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh saya tahu hukum kok mana yang ahli hukuman katakan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Lalu apa makna dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo baik-baik saja. Kita bahas bersama dengan politisi PDIP Bang Ciko Hakim dan juga ada Direktur Sekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Mutadi yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Bang Ciko, Mas Burhan. Malam Yasir, malam Om Burhan. Saya ke Bang Ciko dulu nih, jadi ini baik-baik saja ini berarti sinyalnya positif ya? Hubungan PDIP dan juga Jokowi Dodo ini baik-baik saja? Ya kita harus positif dalam menyikapi banyak hal, banyak hal juga yang harus diperbaiki di negara ini. Dan saya rasa apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri cukup normatif ya. Sekarang ini beliau menyampaikannya di forum kepala-pala daerah yang membagikan detikan kenderaan. Jadi pada prinsipnya Ibu Megawati memang seorang negarawan dan beliau walaupun mengatakan baik-baik saja tapi tetap jujur dan berkata benar jika menyampaikan bahwa beliau ada tidak setahaman berkait dengan perpanjangan masa jabatan maupun tiga periode yang pernah kabarnya diminta dari pihak istana kepada berbagai para petai politik termasuk PDI Perjuangan. Kita ketahui bahwa pada akhirnya PDI Perjuangan lah yang paling keras menolak wacana itu dan kalau kita lihat justru seharusnya kan kita yang ikut larut dalam permintaan itu karena kita adalah bagian dan waktu itu Pak Jokowi adalah bagian dari PDI Perjuangan. Namun begitulah sikap Ibu Megawati dan kami di PDI Perjuangan. Kami tegak lurus pada konstitusi, bukan pada persoorangan dan bukan pada ambisi-ambisi pribadi ataupun ambisi-ambisi golongan termasuk golongan kami hanya untuk memelanggarkan kekuasaan yang sebenarnya sudah diatur dalam menangkannya. Baik ini pernyataan normatif dari Ketua PDIP. Saya ke Mas Buran, Mas Buran membacanya seperti apa nih yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP di tengah sebelumnya kita lihat kan dinamika politiknya seperti apa pada saat Bill Press yang lalu kemudian menyampaikan bahwa ternyata hubungan dengan Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Dodo baik-baik saja. Kalau saya melihat pernyataan Ibu Mega jangan hanya dilihat secara verbal ya. Tetapi kita melihat memang sejak Bill Press 2024 sampai sekarang terjadi pasang surut hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan itu tidak bisa dipisahkan dari perbedaan terkait dengan isu-isu fundamental termasuk isu berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden maupun isu berkaitan dengan lolosnya Gibran sebagai calon wakil Presiden. Jadi pernyataan Ibu Mega tadi ya mesti wajar sebagai politisi tidak menambah situasi panas yang sudah terjadi. tetapi kalau kita membaca secara lebih hati-hati ya reading between the lines itu terlihat memang ada hubungan yang sedang renggang dan itu terlihat dari banyak sekali usaha dari istana untuk mendekati Ibu Mega tetapi sampai sekarang belum terjadi pertemuan dan itu menunjukkan sesuatu. Jadi kalau misalnya pernyataan politik itu jangan hanya dilihat dari pernyataan tersurat tapi yang tersirat. Oke yang tersirat ya. Nah makna tersiratnya nih PDIP melihatnya seperti apa nih Bung Ciko? Apakah ke depannya akan ada islah begitu? Akan ada pertemuan? Atau ya ada sekedar hal biasa yang disampaikan oleh Ibu Mega? Jadi saya ingin menaruh pada porsinya dulu bahwa kita sebagai politisi atau sebagai insan, sebagai manusia biasa juga kita harus menghindari membenci seseorang karena seseorang. Kita harus membenci perilaku atau tindakan-tindakan orang tersebut yang tidak sesuai dengan norma-norma. Jadi bukan orangnya yang kita benci tapi tentu perilaku dan tindakannya. Nah kalau kita melihat memang apa yang disampaikan Bung Mega cukup jelas. Walaupun tadi betul yang disampaikan Bang Mung Bung tadi bahwa memang sangat tepat untuk tidak memperkenalkan suasana apalagi dalam forum yang terkait dengan posisi Ibu memberikan pilihanan perusahaan kepada para gubernur. Jadi ini adalah sesuatu hal yang biasa saja. Tapi kalau dikatakan apakah baik-baik saja terkait dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun jajaran di bawahnya terkait dengan pemilu, terkait dengan meloloskan Gibran melalui pusat MK yang kontroversial dan baru-baru ini ada pusat MA yang dikaitkan dan tentu sangat terkait dengan upaya untuk meloloskan adik Gibran, Kaisang, untuk maju. Nah hal-hal seperti inilah yang masih mengganjal bagi PDI Perjuangan. Masih menganjal bagi PDIP itu berarti, Bang Cukoh maaf saya potong. Saya rasa juga tidak hanya bagi PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan ini kan partai politik yang menyerap aspirasi rakyat, partai politik yang bergerak untuk kemasalahan masyarakat dan bangsa. Jadi pada prinsipnya kami melihat ini adalah hal-hal yang menganggar etika dan norma-norma dalam berdemokrasi dan tentu saja hal-hal ini tentu masih menjadi catatan. Oke berarti makna dari baik-baik saja yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekaroputir ini tidak serta-merta dalam keadaan baik-baik saja ya. Kenyataannya PDIP dan juga Joko Widodo belum harmonis. Bisa disimpulkan seperti itu? Secara personal bisa saja harmonis. Kalau kita lihat Mbak Puan dalam berbagai kesempatan itu kan hadir bersama Presiden. Oke secara personal, kalau secara kepartaian dan politik? Secara kepartaian dan politik banyak perkebedaan tentunya. Banyak hal-hal yang kami tidak sepakati dan tidak sepahami dengan apa yang diperbuat oleh beliau maupun jajaran-jajaran di bawah beliau atas perintah ataupun hanya untuk menyenangkan yang bersangkutan. Tentu ini juga bisa dilihat secara unggul. Dan ini biasa saja suatu hal yang normal dalam kehidupan berdemokrasi. Ada partai politik yang mengkwetisi Presiden. Walaupun kita juga berada di dalam tapi kita juga tetap berusaha melakukan yang terbaik bagi bangsa sambil juga turut mengkwetisi apabila ada hal-hal yang kurang bertenang. Oke. Mas Burhan melihatnya bagaimana nih? Kedepannya akan seperti apa? Apakah ini hanya ya seperti yang tadi Mas Burhan sampaikan, kita jangan melihat yang disampaikan. Tapi apa makna dibalik itu? Ya implikasi ke depan saya kira PD Perjuangan akan wet and see ya. Terutama pasca Presiden Jokowi meletakkan jabatannya 20 Oktober. Saya sebut wet and see karena secara personal tidak ada masalah antara Ibu Mega maupun PD Perjuangan dengan Pak Prabowo atau Girindra. Masalahnya terkait dengan sikap Presiden Jokowi yang dianggap crossing the line. Terutama dalam kasus Gibran maupun isu perpanjangan. Dan itu tidak langsung berkaitan dengan Pak Prabowo. Nah menurut saya ke depan akan sangat menentukan relasi antara tiga tokoh. Pak Jokowi sebagai mantan Presiden setelah 20 Oktober. Kemudian Pak Prabowo dan Ibu Mega. Karena Pak Prabowo pada titik tertentu itu juga membutuhkan dukungan politik dari PD Perjuangan sebagai Partai Pemenang Pemilu 2024. Tapi di sisi lain, Pak Prabowo punya hutang budi elektoral yang cukup besar. Berkali-kali maju sebagai calon Presiden dan kalah dan baru 2024 berhasil. Menduduki posisi itu berkat bantuan dari Pak Jokowi. Jadi relasi tiga ini saya kira akan menentukan. Ke arah mana PD Perjuangan akan melangkah. Karena jadwal Kongres PD Perjuangan kan diundur sampai April 2024. Sehingga memicu spekulasi. Unduran jadwal itu menunggu situasi relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oke Tan sampai disini dulu ya. Kita langsung tanyakan nih ke Bung Ciko. Apakah betul ini menimbulkan spekulasi wet and see menanti setelah pelantikan baru dilihat nih dinamikanya. Seperti apa baru PDP akan ambil keputusan? Sebenarnya sama-sama terpukau. Apa yang disampaikan oleh Bang Wuhan. Jadi itu menarik sekali dan bisa jadi. Bisa jadi begitu. Bisa jadi hal yang lain yang sifatnya tidak terlalu speknis itu. Tapi itu juga menarik. Itu mungkin yang tadinya tak terpikir oleh kita. Akhirnya bisa terpikir oleh kita. Oh ya benar juga ya. Jadi nggak salah kita perpanjang sampai April untuk bisa melihat situasi ke depannya. Tapi kita tidak terlalu berpikir fokus pada hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tentu apakah kita ingin melihat apa yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo dalam awal-awal masa pemerintahannya itu betul. Tapi tidak perlu terkait dengan hubungannya dengan Presiden Jokowi. Karena kita tidak mau berpikir sesempit gitu sebagai partai politik. Yang tentu kita lebih memikirkan bagaimana Pak Prabowo akan merealisasikan janji-janjinya. Yang walaupun berbeda dengan isi misi dari cawapres dan cawapres yang kami usung. Tetapi kembali lagi kita tentu akan memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk berbuat yang terbaik di bangsa ini. Nah ini lebih ke arah situ. Tapi terkait dengan hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dodo saya rasa bukan itu yang menjadi pikiran dan teoritas utama. Yang jelas ini Ibu Megas telah menyatakan bahwa hubungan dengan Presiden Jokowi Dodo baik-baik saja. Apakah ini tanda bahwa nanti Ibu Megas juga akan hadir begitu ke IKN untuk menghadiri perayaan hut kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bahas lagi ya terkait dengan topik ini. Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Malam. Kita masih memperbincangkan terkait dengan pernyataan dari ketung PDIP Megawati Soekarno Putri. Yang bilang bahwa ternyata hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo baik-baik saja. Masih bersama saya politisi PDIP, Bung Ciko dan juga ada pengamat politik Mas Burhan Udin Mutadi. Saya ke Mas Burhan nih. Mas Burhan kalau kita lihat ini kan pernyataan dari Ibu Mega. Ya kita bisa katakan ini adalah ton positif ya. Menyatakan bahwa ternyata hubungan sama Jokowi baik-baik saja. Apakah ini pertanda bahwa kemungkinan besar atau ada kemungkinan Megawati Soekarno Putri ini akan hadir begitu di IKN dalam melaksanakan ataupun perayaan hari kemerdekaan? Saya tidak tahu ya. Atau begini saja, kalau seandainya datang maknanya apa, kalau tidak datang maknanya apa? Begini, soal kehadiran Ibu Mega secara in person, itu kan bisa dimanai menurunnya tensi hubungan kedua tokoh ya. Dan itu baik buat publik. Dan meskipun beliau hadir kan tanpa harus mengurangi ketidaksetujuan Ibu Mega dan PD Perjuangan selama ini terhadap sikap Pak Jokowi. Jadi bertemu menurut saya tidak ada masalah. Dan publik akan dengan sangat mengapresiasi kalau pertemuan itu terjadi tanpa harus melunturkan sikap Ibu Mega dan PD Perjuangan. Jadi justru akan memberi pesan yang kuat bahwa betapapun perbedaan itu kuat dan sudah terjadi antara keduanya, tetapi tidak menghalangi pertemuan itu. Tapi kalau misalnya tidak jadi ketemu sekalipun, menurut saya itu hak dari Ibu Mega maupun Pak Jokowi kalau misalnya tidak terjadi pertemuan tersebut. Dan buat saya memang berat. Jadi kalau ditanya bagaimana kan pertemuan itu secara in person dalam waktu dekat berat. Mungkin perlu waktu yang tidak sebentar. Kita coba cek pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY. Kan sudah lebih dari 20 tahun, sejak tahun 2004. Memang ada pertemuan 1-2 tetapi tetap ada tembok yang memisahkan keduanya. Sementara sama Pak Jokowi kan baru kemarin. Oke, jadi Anda melihatnya juga kemungkinan besar akan lama begitu ya prosesnya sehingga akhirnya ada pertemuan. Namanya juga prediksinya bisa salah, bisa benar. Sepertinya mungkin masih berlangsung lama. Oke, masih berlangsung lama. Bung Ciko, melihatnya bagaimana nih? Apalagi kalau kemarin kan sempat ada wacana, akan ada pertemuan begitu. Putranya Presiden Jokowi Dodo, Kaisang yang ingin bertemu dengan anaknya Ibu Mega gitu, Mbak Puan. Tapi ini juga belum terrealisasi nih. Ya begini, kan keinginan-keinginan itu kan disampaikan dari pihak luar, bukan dari pihak perjuangan ya. Jadi ketika kita bicara soal Kaisang, misalnya kami mau, cuman sampai sekarang juga. Pak Puan saya belum ada percintaan untuk waktu atau jadwal. Yang kedua, terkait dengan undangan menghadiri hari kemerdekaan di IKNU. Itu juga saya sampai hari ini belum update ke teman-teman di Keseketariatan. Maka sudah menerima undangan dari sana. Itu satu. Dan kalau memang ada undangan Ibu masuk, tentunya itu adalah diskresinya Ibu. Ibu sendiri yang akan menentukan, akan mengambil sikap, maka beliau akan datang, apakah ternyata ada jadwal yang sudah diagendakan jauh sebelum ini, yang memang sudah dijadwalkan Ibu untuk hadil di tempat lain. Kita nggak tahu. Dan sampai hari ini saya juga nggak mau berspekulasi apa yang menjadi pertimbangan, apakah Ibu nanti akan datang atau tidak pertimbangannya apa. Itu saya juga yang lebih tahu adalah Ibu sendiri. Oke. Tapi kalau dilihat sendiri nanti untuk kader PDIP sendiri, seperti yang tadi Bung Ciko sampaikan, ini pernyataan dari Ibu Mega. Tapi secara keluruh-seluruhan dari PDIP sendiri, untuk hubungan dengan Joko Widodo sendiri itu inginnya ke arah mana sih, Bung Ciko? Sampai hari ini kita kalau kita bicara soal kader PDIP terjuangan, masih ada beberapa kader PDIP terjuangan yang berada di kabinet. Yang bekerja siang malam, yang bekerja tanpa lelah, dan terus membantu pemerintahan ini agar berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat seluruh Indonesia. Jadi artinya PDIP terjuangan tahu dan tetap bekerja dalam porsinya masing-masing, tapi sebagai partai politik yang berada di parlemen dan juga menyerap aspirasi masyarakat, tentunya kita juga menyuarakan hal-hal yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang kita telah sepakati bersama terkait ilang undang, terkait dengan norma-norma dan etika-etika yang berlaku di politik maupun dalam kehidupan sosial. Jadi intinya PDIP perjuangan tetap berjalan pada relnya sebagai partai politik dan sebagai partai politik yang bisa menaapi konstitusi, yang kita memberikan pendidikan politik juga bagi masyarakat. Tadi disampaikan oleh Bang Burhan, memang itu masukan yang baik juga apabila ibu datang, juga tidak ada salahnya, tapi PDI tetap dalam relnya dan terus mengkritisi pemerintahan yang sekarang. Ini juga masukan yang baik dan tentunya akan kita serap. Tapi kembali lagi, nanti yang paling tahu akan menentukan sikap adalah ibu Megawati. Ya, oke. Terakhir saya ke Mas Burhan. Ini meskipun hanya prediksi begitu, tapi kalau dilihat ke depannya begitu. Jika antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto akan lebih punya peluang mana? Akhirnya akan ada komunikasi yang nantinya dibangun oleh PDIP ataupun Megawati. Saya kira lebih punya peluang komunikasi, Ibu Megawati, dengan Pak Prabowo. Tetapi begini, saya termasuk orang yang berkali-kali mengingatkan agar ada satu elemen bangsa ini yang mewakafkan dirinya untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Caranya harus konsisten sebagai partai oposisi. Dan PDIP berjuangannya punya kesempatan emas menjadi soko guru demokrasi dengan tetap konsisten sebagai partai oposisi. Ini penting. Karena apa yang terjadi satu periode terakhir Pak Jokowi, terjadi imperial presidensialism, ini tuh buruk buat demokrasi. Dan kalau semua partai rame-rame masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo, sehingga pilar oposisi runtuh, itu yang rugi Pak Prabowo juga. Karena Pak Prabowo tidak mendapatkan masukan alternatif yang baik dari proses policymaking di parlemen. Jadi harapan saya, PDIP perjuangan tidak tergoda oleh tarikan kekuasaan. Jadi betapapun tidak ada masalah pribadi antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, tetapi jangan lupa Pak Prabowo dan bangsa ini membutuhkan kehadiran PDIP perjuangan yang solid dan istiqomah sebagai kekuatan oposisi di bangsa ini. Terutama 5 tahun ke depan. Dan ada insentif elektoralnya. Jadi, di 2014 PDIP perjuangan menang, itu ketika pemerintahan PSB saat itu approval ratingnya drop. Jadi ada insentif elektoralnya dan ada kebajikan yang bisa dirasakan manfaatnya. Bukan hanya untuk kepentingan bangsa ini, tapi juga untuk kepentingan PDIP perjuangan. Baik, kita nantikan bersama. Seperti apa langkah politik ke depan? Lagi-lagi kalau kita berbicara soal politik itu dinami sekali. Seperti apa langkah ke depan? Nanti kita simak bersama begitu. Terima kasih politisi PDIP, Bang Ciko Hakim, dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Mutadi, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat semuanya.